Intro Hai 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 Sobat In Frame Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap eksis dalam menjalani aktivitas keseharian Berhubung akhir pekan cocok banget nih untuk menghabiskan waktu dengan menyantap ragam kuliner unik Kali ini In Frame akan memberikan referensi kuliner untuk Anda Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner bogabahari atau seafood Tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi sajian ikan asap Aroma ikan asap yang khas makin lengkap disantap dengan sambal pedas Berikut liputan selengkapnya Intro Wah siang-siang begini dan pas banget udah masuk jam makan siang nih Kali ini biar makin hot, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk ijip-ijip kuliner khas lamungan Ikan asap begidak Ikan tapi di asepin Kayak gimana ya? Daripada penasaran langsung saja ikuti saya yuk Halo Mas Wah ini saya mau spesial tadi janji ke pemirsa untuk ngasih tau ikan asap begidak ya Di sini menunya ada apa aja? Menunya ada ikan asap begidak Ada ikan asap begidak sama ada orang Menurutnya ini dan ada gubuk juga Oke kalau gitu saya mau pesan yang paling spesial tentunya ikan asap begidaknya ya Satu Yang lengkap ya Mas ya Oke thank you Ikan asap begidak Begitulah nama salah satu kedai di Jalan Sumeru nomor 47 sumber sari Jember ini Asap proses pematangan ikan yang mengepul memang menciptakan aroma pengundang rasa lapar Cita rasa khas beberapa ikan seperti salem dan bandeng yang di asap Membuat pecinta kuliner merasa ketagihan Selanjutnya ikan asap disajikan dengan sambal mentah dadakan, daun kemangi, mentimun, dan pelengkap lauk seperti tempe Jika ingin lebih lengkap Anda juga bisa memesan telur mata sapi Sambalnya pun memiliki cita rasa yang khas Karena petis yang digunakan membuat dominan rasa yang pas untuk disantap dengan ikan asap Biar makin gurih ada juga gerupuk khas begidak untuk memanjakan selera Anda Lumayan sih mulai dari bukanya begidak sampai sekarang telah berlangganan Dulu awalnya tahunnya dari mana deh? Dari sosmed sama teman sendiri Rasanya enak banget karena terlalu sering itu ya Jadi ketika kita makan itu rasa pedasnya itu nyampe Jadi ketika kita pikirannya stres atau gimana Makan sambalnya sama ikannya langsung dar gitu Tercetus semua idenya Kalau saya ikan bandengnya sih Pilihan ikan yang menjadi favorit yakni ikan salem Pasalnya memiliki daging yang lembut, gurih, dan tidak amis Apalagi disantap dengan nasi hangat Wow jadi makin lahap nih Cukup lama dari awal bukanya juga Kebetulan juga teman sendiri gitu Jadi sekalian bantu-bantu juga gitu Untuk aku yang suka pedas kebetulan ini cocok banget di lidah aku Terus juga ikannya kan ikan asap Jadi kayak langsung dari ikan berasal dari laut gitu loh Jadi enggak amis juga jadi enak Enak banget Ikan salem mbak Ikan salem kenapa tuh? Rasanya tuh enggak amis terutama Karena aku juga enggak suka ikan yang amis gitu Terus juga asapnya tuh pokoknya nampol gitu Jadi yang makan tuh langsung Oh ini tuh ikannya bukan ikan yang merahan gitu Biasanya sama teman-teman Terus juga sering disini Soalnya ownernya juga kenal baik Wow udah dateng Ini ikan asapnya ya mas ya Thank you Ini ada kunus dari kami Wah ini menu-nya apa namanya mas? Ini namanya Ikan asap mangut Mangut? Ikan asap mangut Puah mangut Oke Saya thank you ya mas ya Udah Saya cobain ntar Nah pemirsa ini udah terhidang di depan saya Menu ikan asap begida Nah lama-lama langsung kita icip aja yuk Selain itu Kedai yang didesain terbuka ini Membuat pengunjung lebih nyaman Dengan sirkulasi udara yang baik Untuk bisa menikmati cleaner ini Harga ikan asap dibanderol mulai dari harga 10.000 rupiah saja Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sebelum saya nyoba dengan nasinya Saya mau icip dulu ikan asap begidangnya dulu Wah Oke saya langsung cocol dengan sambalnya Bismillahirrahmanirrahim Saya mau coba sekali lagi pemirsa Jadi ikannya benar-benar lembut Dan benar-benar matang Walaupun tadi masaknya itu Menggunakan asap Ikan salemnya ini Hanya diasapin Kemudian disajikan dengan Sambal dan juga Tambahan tempe dan sayur-sayuran Tapi cukup enak Dan benar tidak amis Langsung saya mau coba dengan nasinya Nah Tadi saya sudah cobain Ikan asap begidangnya Yang luar biasa Enak Seger Apalagi sambalnya yang Waduh banget Nah Kali ini saya mau coba Menu bonus tadi Yang saya dapat Ikan asap Mangut Wah Ini sepertinya dengan kuah santan Pemirsa Saya coba kuahnya Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya Benar-benar berasa Santannya Tapi juga ada rasa pedas Jadi rasanya seakan-akan Seperti ikan asap Kuah pedas Saya coba dengan ikan Salemnya Ini cocok banget Enak banget Dengan nasi hangat Saya mau coba langsung Campur dengan nasinya Wah Mantap Rasa gurunya pas Podesnya pas Jadi Wah Nampol banget Pemirsa Wah Nikmat sekali Pemirsa Tapi karena makanan Saya belum habis Saya mau langitin dulu Sampai habis Tapi Memang gak lengkap rasanya Kalau misalkan Pemirsa Gak saya ajak ngobrol juga nih Dengan owner Dari ikan asap Bukidak Tapi tunggu dulu Saya mau ngabisin Makanan saya dulu Ulaktu Terima Pemirsa, jadi selain ikan asap Di bagidak ini juga ada kerupuk bagidak Nah, saya mau cobain langsung Jadi kerupuk ini juga diolah dari hasil ikan Saya mau cocok dengan sambal Gurih dan renyah Nah, Pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi Untuk ngobrol dengan owner ikan asap bagidak Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Rizal Halo Mas Rizal Halo Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bagus Mas, saya tadi sudah nyobain ikan asapnya Wah, pedesnya nampol Enak banget Nah, ini saya mau tanya-tanya nih Mungkin pada Pemirsa juga penasaran Dulu memulai bisnis ini gimana sih ceritanya? Ini kan saya bisnis berdua, Mbak Bisnis berdua dengan teman saya Ya, sebenarnya berangkat dari obrolan warung kopi Yang iseng-iseng aja Tapi kok pengen nyoba Dan pengen buka warung yang mungkin gak ada di sini Ini jadinya kita mikir buka warung ikan asap Soalnya di rumah kami itu banyak banget gitu loh Yang jual ikan asap Cuma bentuknya bukan bentuk warung Tapi bentuk kayak orang jualan pinggir jalan Ewan ikannya aja Dulu hingga atau situ Bondo kan banyak banget yang jualan Kalau ikan yang dipakai awalnya itu kami hitung Mbak Salem sama layang Tapi berhubung di kondisi pasar itu kan kadang ada kadang enggak Soalnya emang bergantung pada pendapatan nelayan Jadi kami pakai dua opsi utama itu Bandeng sama salem Bandeng pun itu sebenarnya kami coba-coba Oh ternyata kok enak malah gurih Mungkin kekurangan bandeng itu durinya agak banyak Cuma gak kerasa kalau udah di asap Artinya ya enak-enak aja gitu loh Jadi pengelahannya itu sebelum di asapin Nah itu diapain dulu ikannya mas? Kalau biasanya saya itu direndam di apa Kayak styrofoam itu loh Mbak Styrofoam Terus dikasih garam Jadi biar kalau di asap itu gak pecah perutnya Gitu jadi biar kaku juga enak gitu Hirseger Nah ketika di asap itu kita gak menggunakan api ya mas ya Jadi cuma asap yang digunakan Iya Hingga ikan itu matang Kalau ikan asap memang murni Cuma butuh asapnya aja Kalau api kan biasanya dipakai buat ikan bakar Buat nyate Jadi kalau ikan asap ini murni asapnya aja Jadi kalau misalnya ada api yang keluar Kami matikan pakai air Pakai percikan air gitu Soalnya kalau dibiarkan bisanya gosong ikannya Matang di luar aja Tapi di dalamnya masih mentah Begitu jadi asap terus ditutup Jadi selama 2 jam 2 jam 3 jam Matang Wah nah untuk resep sambalnya nih mas Tadi saya rasain Saya cobain itu bener-bener Wah pedesnya itu sampai ketenggur Itu apa sih jadi rahasianya Kalau rahasia itu sebenarnya petisnya sih Mbak Jadi kalau sambal ini kayaknya siapapun bisa buat Bisa bikin Tapi kalau misal petis kan petis kita memang bener-bener Ambil dari lamungan lah Kalau rahasianya sih kayak gak ada Cuma kayak tomat sama terasi Cabai Terus micin lah Generasi micin ya Mbak Generasi micin betul Micin sama gula Jadi cuma itu aja sih Cuma petisnya itu yang mungkin jadi pembeda dengan yang lain gitu Nah tapi selain ikan sambal juga ada kerupuk yang jadi khas Mbak Gidak ya mas Itu dari ikan apa kerupuknya Ya pokok ikan laut lah mbak Ikan laut bukan ikan tambak Jadi kerupuknya itu olahan Ikan terus dihaluskan Sejadikan kerupuk itu Dikasih tepung kanji kalau gak salah Nah gitu Nah untuk arti dari Mbak Gidak itu apa sih mas Kalau Mbak Gidak itu Kalau di daerah kami itu biasanya Buat orang yang nakal gitu loh Kalau ada anak kecil nakal banget Ya kamu kok Mbak Gidak le gitu loh Tapi ada makna lain Mbak Gidak itu kayak joss gitu loh Kayak tom Kayak sebuah kepuasan gitu Jadi ikan asap Mbak Gidak kita disempatkan jadi mas Untuk biasanya pemesanan ataupun pembelian yang bisa dilakukan pembeli itu lewat apa aja nih mas Kami per hari ini ada di GoFood Ada di Grab Terus bisa pesen juga lewat Instagram Kami juga menyediakan gratis ongkir di daerah kampus biasanya Gitu Ikan asap Mbak Gidak Ada Instagram kami namanya ikan asap Mbak Gidak Terus nomornya tercantum di bio Instagramnya juga Oke rumah sejad Terakhir nih mungkin apa yang jadi harapan Dan juga mungkin ada saran-saran yang diterima oleh pembeli Kalau harapan ya semoga ikan asap Mbak Gidak warung ini bisa terkenal Dan ya semoga aja bisa pesat dan kami bisa ya apa ya Jangka panjangnya bisa buka jabang Ataupun paling nggak bisa memperkerjakan teman-teman lah Kalau misalnya teman-teman kita butuh jadi bisa kami tampung buat Ya teman kerja aja gitu loh partner aja Itu sih sebenarnya cita-cita kecil kami Kalau saran sih misalnya Ya beberapa saran mungkin ikan Ikan-ikan kadang-kadang ikan itu dapat ikan besar kan kecil Mbak Jadi nggak pasti Tapi kami coba untuk menekan harga Seminim mungkin Biar pelanggan kami tetap bisa merasakan ikan asap Jadi kadang kalau dapat ikan kecil itu di komen sama pelanggan Kok kecil mas Padahal biasanya besar juga Mereka nggak komen kok besar gitu loh Padahal sama aja sebenarnya Soalnya kami patokannya itu di harganya itu Jadi kadang dapat ikan besar, ikan kecil Kami juga nggak bisa Nggak bisa apa ya Ngontrol gitu loh Itu kan orang apa hal di luar kita gitu Jadi itu sih Kalau semuanya mungkin cukup itu aja sih Terima kasih mas Rizal Tadi udah saya icipin semuanya Dan juga untuk pemirsa yang mungkin berminat Langsung saja bisa datang ke outlet ikan asap begidah di Jalan Semeru ya Mas Rizal Dan mungkin untuk yang nggak sempat ini ke outlet Bisa langsung melakukan pemasanan via aplikasi online Maupun langsung hubungi nomor WhatsApp tadi Demikian semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua Dari Jember, Pia Mediana, Mbak Pika Viki, melaporkan Thank you mas Rizal Thank you Nah pemirsa itu tadi informasi untuk referensi kuliner anda Semoga tayangan ini bisa memberikan warna tersendiri untuk akhir pekan anda kali ini Jangan lupa terus saksikan in frame setiap hari Sabtu Usai program acara Berita Jember Hanya di channel kesayangan Jember 1 TV Ataupun bisa menyaksikan siaran ulang yang melalui channel Youtube kami In frame, informatif, inspiratif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!